Intro Hai guys, bangga back to my channel Kali ini kamu ketemu lagi di channel youtube Aramua Kali ini teman-teman aku tuh kayak lagi usaha banget Bikin tutorial make up ala-ala orang Arab Jadi kayak bikin Arabian tutorial make up look gitu ya Dan buat kamu semuanya yang penasaran Apa saja si cosmetic yang aku pakai Terus peralatannya apa aja Gimana step by stepnya Kamu yang sampai skip dan terus nonton Di channel youtube Aramua Tapi sebelumnya subscribe dulu channel youtube aku Dan kalau kalian suka sama video yang aku buat Komen dulu di bawah dan jangan lupa ya Jempolnya buat di like Oke deh teman-teman Jadi hari ini aku mau mencoba Tutorial make up yang udah aku janjikan Seperti di awal tadi Jadi hari ini temanya adalah Arabian make up look So, apa saja yang kita butuhkan Jadi seperti biasa Aku udah membawa kotak ajaib Dan ini udah aku isi Dengan berbagai alat make up Yang sangat komplit dan lengkap Karena kali ini aku mau mencoba sesuatu yang Kayaknya lebih berat gitu ya Karena kita kan tau ya Untuk look make up Arab Itu biasanya tuh kayak strong banget gitu loh ya Mulai dari matanya tuh kayak kuat banget Terus juga alisnya itu bentuknya tuh bener-bener melengkung indah Dan yang pasti Arabian make up look itu Kelihatan kayak make up yang sempurna gitu ya Oke deh maka dari itu aku udah mempersiapkan Ada foundation Terus disini juga ada primer Ada blush on bedak dan sebagainya Bahkan aku juga udah siapkan bulu mata Kali ini aku juga bener-bener menggunakan bulu mata Sebagai pelengkap nantinya Bahkan kemarin aku bikin Korean make up look gitu Juga aku udah siap-siap bulu mata Dan ternyata kepake juga Oke pertama kita pakai primernya dulu aku adanya dari makeover dia langsung aja kita pakai kita aplikasikan ke wajah aku pakai dua pam semoga cukup biasanya cukup langsung karena mukaku tuh hari ini tuh musim dingin jadi agak-agak kering harus dilembabkan kemudian aku juga udah mempersiapkan spons jadi aku jarang banget menggunakan Beauty Blender bahkan nggak pernah gitu ya kali ini kita mau pakai foundation padahal aku pakai tangan tapi karena ini makeupnya kelihatan lebih kuat gitu ya lebih strong jadi aku menggunakan memutuskan yaudah deh pakai spons aja gitu ini sponsnya dan sekarang kita mulai kita bagi-bagi dulu oke teman-teman kali ini udah selesai foundation jadi aku mau lanjut ke bedak aja ya dan bedaknya nah kali ini aku mau menggunakan produk dari LT Pro jadi ini bedaknya dan langsung saja kita beralih ke bedak jadi setelah bedak tabur atau kayak biasanya tuh selalu menambahkan bedak padat itu di atasnya ya untuk kayak mengunci lah ya supaya bedak tuh lebih nempel terus juga kesannya tuh lebih natural gitu dan kali ini untuk bedak padatnya aku pakai Purbasari yang oil control karena tau sendiri kan produksi minyak di wajah aku tuh berlebih banget jadi tuh kayak selalu ada bedak Purbasari di setiap langkah makeup aku ya sebenarnya enggak enggak selalu sih ya cuma sering banget waktu selalu ketake ya oke setelah bedak padat selesai kunci salah satu makeup Arabian look itu tuh kayak ada pada di alis dan mata alisnya tuh kayak alis yang tegas banget dan juga melengkung indah dan kita mau coba jadi aku mau bener-bener dicoba bisa nggak ya aku bikin alis seindah orang-orang Arab dan juga tampilannya bisa sesempurna orang Arab nggak sih jadi kita langsung aja jadi alisnya aku kali ini mau coba pakai merk yang biasa aja ini adanya davis ya dan aku mau coba davis itu kayak gimana sih karena aku juga jarang-jarang banget pakai merk ini dan ini lagi ada ya udah dicoba aja kemudian jangan lupa selalu gunakan spoolie setelah kita tuh menggambar alis dan kalau warnanya nanti kurang tajam warna coklat nanti bisa kalian tambahkan warna hitam jadi triknya tuh dari aku kalau misalkan kamu ada warna pinsil alis coklat warnanya kurang matang gitu ya atau terlalu kemerahan atau enggak enak dilihat kamu jadi bisa tambahin warna pinsil alis hitam atau nanti ditambahin dan eyeshadow karena ini murah banget ya yang enggak keluar warnanya oke deh gak apa-apa kita tambahin aja warna hitam di merk davis ini tuh harganya cuma sekitar 8 ribuan dan aku juga jarang-jarang pakai dan kalau nggak salah ini adalah hadiah pas aku belanja di online shop gitu oke 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 deh teman-teman dan setelah ini tuh aku mau kayak ngerapihin alis aku tadi kan ngegambarnya mungkin ada yang melewat sana melewat sini gitu ya jadi dibenerin jadi ngebenerinya pakai kuas terus dikasih foundation dikit aja setelah alis sudah kita beralih ke mata ya jadi sisa foundation yang ada di tangan waktu aku ngerapiin tadi ini kayak aku jadikan eyeshadow base aja tapi kalau kalian ada eyeshadow base bisa dipakai eyeshadow base juga kok ada sih sebenarnya tapi malas untuk mengeluarkan dari kotak jadi ya yang ada disini aja oke kemudian untuk tahapan pertama gitu biasanya tuh aku sebelum pakai eyeshadow di bawah mata itu selalu aku kasih bedak ini apa fungsinya tuh biar kalau ada eyeshadow eyeshadow yang bertaburan gitu jadi nanti jaduhnya tuh pas di atas bedak gitu jadi biasanya bedak yang warnanya apa aja nggak bisa ya warnanya lebih terang ya seperti ini terus oke deh jadi kemudian eyeshadow nya aku ada palette ini sebenarnya dari sari ayu cuma udah hapus dikering aja ini yang pertama aku pilih warna merah campur orange kita lihat dulu jadi seperti apa kemudian aku ada juga palet dari bukan palet sih ya ini bagian aja satuan aja eyeshadow dari altipro ini warnanya coklat ini warnanya tuh masuk banget gitu ya dan bener-bener pigment jadi ini aku pakai di sudut-sudut dan sisanya langsung dibawin di bawah mata karena biasanya tuh orang sana tuh selalu kayak pakai cel gitu ya biasanya tuh orang-orang Arab tuh kan kayak suka yang glitter-glitter emas-emas gitu dan aku juga mau menaruh eyeshadow warna emas di kelopak mata aku jadi kali ini aku udah persiapkan eyeshadow nya dan buat kalian semuanya kalian bisa pakai merk apa sahaja yang kalian ada yang kalian punya di rumah dan kali ini sesudah warnanya tuh kayak warna-warna timah gitu ya jadi warnanya ini ada warna coklat terus ada warna orange ada warna merah kemudian aku akan kasih warna emas dan biasanya warnanya emas biar kelihatan lebih muncul kelihatan lebih timbul kamu bisa kasih primer dulu di mata kamu ya udah aku kasih primer dulu biar nanti warnanya lebih keluar warnanya lebih pigmented gitu seperti ini kelopak matanya dibasahin dulu lah ya habis itu kamu kasih warna emas dan jangan lupa ini tuh kayak cuma ditap-tap aja jangan kayak dibaurin disakuin gitu biar warnanya bener-bener nempel dan untuk sudut mata ini aku kasih warna emas oke jadi kalian bisa ikutin step-stepnya tadi eyeshadow yang awal banget aku pakai itu adalah eyeshadow warna merah dicampur sama orange kemudian ditimpa sama coklat tua dan yang terakhir aku kasih warna emas dan temen-temen semuanya orang Arab itu biasanya tuh kayak ada istilah dan melekat banget kalau mereka tuh selalu kayak pakai celak gitu ya di bawah mata itu dan aku ada lira ini masih kecil banget liranya udah hampir habis tapi karena aku suka pakai ini ya udah meskipun tinggal sedikit tetep aja dipakai dan aku juga pakai biar kelihatannya matanya kayak orang-orang Arab dan selanjutnya karena mata celaknya udah ini gak terlalu aku buat bener-bener strong gitu enggak ya karena aku kayaknya ini aja udah cukup dan selanjutnya aku mau bikin eyeliner eyeliner dan eyeliner ini ini adalah bagian tersusah juga karena kita kayak meraba-raba orang Arab tuh biasanya pakai eyelinernya seperti apa sih dan bentuknya cara mereka bikin eyeliner pun juga sangat berbeda ya oke jadi kita langsung aja bikin seperti biasa kita bikin kayak garis bantu dan dari tengah kita sapukan kemudian di bagian sisi mata sebelahnya oke temen-temen semuanya jadi karena bagian mata udah eyeliner juga udah bikin jadi tinggal pasang bulu mata tapi sebelum pasang bulu mata karena eyelinernya juga masih basah aku mau kayak nyicil dulu mau pakai blush on dan kali ini blush on nya aku pakai merknya beauty blush dari Miss Rose dan sisa-sisa baginya di wajah mau aku habis dulu jadi sisa-sisa bedaknya mau aku habis dulu dan aku langsung mau pakai blush on blush on nya yang aku pakai ini tuh kayak cenderung semuanya warnanya merah-merah ke pink gitu ya pink ke merah-merahan gitu dan yang paling neutral tuh yang pink yang atas sendiri dan kalau warnanya terlalu kuat kalian bisa tambahkan bedak padat jadi dibawarin dulu oke deh temen-temen semuanya jadi kali ini bulu mata palsu nya udah aku pasang dan tinggal menyatukan antara bulu mata palsu dan bulu mata asli jadi kali ini aku butuh bantuan maskara aku pakai dari merk essence nah jadi biar kayak bulu mata asli itu menyatu gak kelihatan kalau kita lagi pakai bulu mata palsu jadi kita satukan aja dan aku pakai bulu matanya cuma selapis aja tapi aku pilih yang tebal dan juga panjang bulunya karena misalnya orang-orang Arab itu kan bulu mata yang dipakai mereka tuh kayak selalu tebal dan berlapis-lapis tapi karena aku gak mau ribet yaudah deh aku pilih bulu mata yang tebal dan juga panjang bulunya dan ini adalah tahap yang paling ditunggu-tunggu adalah penggunaan lipstick kali ini pun aku pilih lipsticknya ada lipstick yang warnanya tuh kayak yang merona banget jadi aku bener-bener pilih merah yang terang banget jadi temen-temen ini aku pakai dua lip cream kelihatannya tuh kayak sama tapi sebenarnya mereka tuh warnanya beda banget aku pakai dari Purbasari High Mid Lip Cream dan ada dua nomor ada yang nomor 5 Fresh ya dan nomor 11 Magnolia jadi harganya kalau kalian pengen tahu ini harganya sekitar 45-50 ribuan ya sebenarnya bukan ombre cuma aku pakai dua warna ini karena biar terkesan ada gradasinya warnanya hampir sama semuanya yang ini tuh kayak merah merona gitu ya dan satunya kayak yang merah marun banget jadi kita langsung pakai aja jadi tuh warnanya kayak merah menyala dan terus aku akan timpas sama yang Purbasari Magnolia ini nomor 11 ini kayak yang merah pekat banget dan kali ini sengaja aku gak pakai highlighter karena kayaknya udah sampelnya udah kayak mewah banget gitu ya jadi mulai dari mata dan dua bibir tuh kayaknya udah sangat strong banget dan kurang lebih hasil akhirnya Arabian Make Up Look ala Anamua jadi hasilnya seperti ini dan kali ini habis ini aku akan kembali lagi tentu aja dengan tampilan rambutnya berbeda atau aku mungkin akan pakai kerudung atau apalah gitu dan buat kamu yang penasaran tetap di channel Anamua oke deh guys jadi kira-kira seperti inilah look terakhir yang udah berhasil aku bikin dan jika kalian ingin aku buatin video seperti apa dan atau make up look apa lagi kalian bisa komen di bawah sini gitu ya jangan lupa di like komen dan juga subscribe channel youtube Anamua dan teman-teman jangan lupa kamu follow juga instagram aku di Magnet Wedding Planner dan juga ada ini juga ya facebook aku di Anamaknet Studio terima kasih untuk perhatian kamu semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya